Perang Banjar atau Perang Banjar Barito adalah sebuah peristiwa sejarah di mana rakyat Kalimantan khususnya Kesultanan Banjar berperang melawan para penjajah Belanda. Perang Banjar terjadi di wilayah Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 1859 hingga 1905. Pejuang Perang Banjar Dari pihak rakyat, Perang Banjar melibatkan keturunan Kesultanan Banjar yang didukung kekuatan dari rakyat yang berasal dari berbagai daerah di Batang Banyu di sepanjang aliran Sungai Barito. Dahsyatnya Perang Banjar pada saat itu terlihat dari jumlah korban tewas baik di pihak Belanda maupun rakyat Banjar Barito. Baca juga, Raja-Raja Kesultanan Banjar tokoh yang terlibat dalam Perang Banjar ini antara lain Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II. Penyebab Perang Banjar kedatangan Belanda yang ikut campur dalam urusan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan. Kondisi ini kemudian memuncak dengan adanya perlawanan dari Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II dalam Perang Banjar. Apabila dirangkum, maka penyebab terjadinya Perang Banjar antara lain, rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda sikap sewenang-wenang dari Tamjidiloh yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Kronologi Perang Banjar sebagai penerus Kerajaan Dahai yang sebelumnya bercorak Hindu, pengaruh Islam masuk ke Kesultanan Banjar pada sekitar akhir abad XV berkat peran dari Kerajaan Demak. Kesultanan Banjar memiliki wilayah kekuasaan di sekitar Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia 2012 Karya Daliman, disebutkan bahwa pelabuhan-pelabuhan dagang Kesultanan Banjar pada abad XVM selalu ramai dengan kapal-kapal dagang internasional. Kesultanan Banjar juga memiliki hasil sumber daya alam seperti emas, intan, lada, rotan dan damar yang melimpah. Hal inilah yang kemudian mendorong Belanda untuk mulai merencanakan strategi agar dapat menguasai Kesultanan Banjar. Dilansir dari buku Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 sampai tahun 2004-1981 Karya M. C. Riklev, Belanda dan Kesultanan Banjar mulai melakukan interaksi pada sekitar tahun 1840-an. Setelah itu, Belanda mulai dengan strategi melakukan campur tangan di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa yang ada. Sebagai imbalan, Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Kondisi tersebut berlangsung lama hingga akhirnya perlawanan rakyat Banjar dimulai saat Belanda mengangkat Pangeran Tamjidiloh II sebagai Sultan Banjar pada tahun 1859. Padahal, waktu itu sosok yang seharusnya naik tahta menjadi Sultan Banjar adalah Pangeran Hidayatullah II. Namanya juga tertulis dalam surat wasiat yang ditulis oleh Sultan Adam agar menjadi penerus tahta. Pada tanggal 28 April tahun 1859, Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II kemudian memimpin perlawanan terhadap Belanda. Pangeran Antasari memimpin penyerangan terhadap benteng Belanda dan tambang batu bara di wilayah Pengharon. Dalam serangan tersebut tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batu bara di Pengharon. Setelah itu, muncul beberapa pertempuran di tempat lain seperti pertempuran Benteng Tabanio di Agustus tahun 1859, pertempuran Benteng Gunung Lawak pada September tahun 1859, pertempuran Munggu Tayur pada Desember tahun 1859, dan pertempuran Amawang pada Maret tahun 1860. Dalam buku Pegustian dan Temanggung, Akar Sosial, Politik, Etnis dan Dinasti, Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan tengah tahun 1859 sampai tahun 1906-2014, karya Helius Syamsuddin disebutkan bahwa Belanda membalas serangan Pangeran Antasari dengan menawan keluarga Pangeran Hidayatullah II. Belanda kemudian meminta Pangeran Hidayatullah II untuk keluar dari persembunyiannya. Pangeran Hidayatullah II yang keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan keluarganya justru ditangkap Belanda dan diasingkan menuju ke Cianjur. Hal itu tak membuat menghentikan Pangeran Antasari perlawanan. Ia terus melakukan perlawanan di daerah-daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pangeran Antasari juga mendirikan tujuh unit benteng di TW untuk memperkuat pertahanan rakyat. Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mulai melemah karena terserang penyakit paru-paru dan cacar. Perjuangannya terus dilakukan hingga Pangeran Antasari wafat pada tanggal 11 Oktober tahun 1862. Gusti Matseman, Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrahman melanjutkan perjuangan di Perang Banjar hingga titik darah penghabisan. Perang Banjar berakhir pada tahun 1905 dengan kemenangan berada di pihak Belanda yang berhasil menghapus Kesultanan Banjar. Dampak Perang Banjar Dampak Perang Banjar adalah terjadi penyatuan gerakan rakyat di bawah pimpinan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatulah II. Meski sudah melakukan perlawanan denga gigih dan pantang menyerah, pada akhirnya Belanda bisa mengatasi keadaan. Akibat kemenangan Belanda pada perang tersebut, Kesultanan Banjar kemudian dihapuskan. Keputusan ini diambil Belanda demi menghindari konflik lebih lanjut dan menghindari meletusnya perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Belanda juga menghapuskan pemerintahan-pemerintahan bawahan dari Kesultanan Banjar sehingga tidak ada penerus kerajaan. Pihak Belanda kemudian menerapkan aturan-aturan baru di bawah Residenti Zwider & Osteraf di Lingfan Borneo keresidenan bagian selatan dan timur Pulau Borneo. Berbagai sumber daya di Kalimantan kemudian dikuasai dan dimonopoli oleh Belanda yang mengakibatkan rakyat menderita. Eksploitasi besar-besaran kemudian terjadi karena Belanda mengambil sumber daya alam secara paksa berupa rempah-rempah, perkebunan, dan tambang batu bara. Terima kasih telah menonton!